Hinaklana. Bab 82. Terbongkarnya rahasia Kiamboh. Masakah jalan-jalan saja tidak boleh? Apalagi sudah setian lama tiada seseorang tokoh bulim yang kulihat. Seumpama ada jago-jago Kango yang berdatangan di kota ini, asalkan kita tidak saling mengganggu, peduli apa begitulah sembari bicara kedua orang lambat laun sudah pergi jauh. Mendadak Lengho Utiong membalik tubuh, dilihatnya bayangan Gak Leng Sian yang langsing itu berada di sisi kiri dan bayangan Lim Pengci yang kekar berada di sisi kanan, kedua muda mudi itu berjalan berendeng. Sinona memakai baju hijau tua dengan kain warna hijau pupus. Pengci sendiri memakai jubah panjang warna kuning. Dipandang dari belakang mereka benar-benar merupakan selatu pasangan yang setimpal. Seketika dada Lengho Utiong serasa tersumbat oleh sesuatu sehingga bernapas pun rasanya sukar. Dia sudah berpisah beberapa bulan dengan Gak Leng Sian, walaupun selama ini senantiasa terkenang, tapi baru sekarang ia merasakan dirinya sedemikian mencintai Seng Sumo Ai. Tanpa terasa ia memegang gagang golok, rasanya ingin sekali gorok leher sendiri untuk menghabiskan hidupnya yang merana ini. Sekonyong-konyong matanya menjadi gelap, langit seperti berputar dan bumi terbalik, seketika ia jatuh terduduk. Di tengah jalan kota itu ramai sekali orang berlalu lalang. Ketika mendadak melihat seorang perwira jatuh terduduk di tengah jalan, serentak halayak ramai itu merubungnya dan menanyakan apa sebabnya. Sebisanya Leng Ho Utiong menenangkan diri, lalu berbangkit perlahan-lahan, kepalanya masih terasa pusing, tapi dalam hati ia sudah ambil keputusan, selamanya aku tak dapat bertemu dengan mereka lagi. Hanya mencari susah sendiri saja, apa gunanya bagiku? Malam nanti aku akan meninggalkan sepucuk surat untuk memberitahukan Suhu dan Sumio, setelah melihat wajah beliau-beliau itu secara diam-diam, lalu aku akan jauh menuju ke negeri asing dan takkan menginjak kembali tanah air, cepat ia lantas keluar dari rubungan orang banyak itu. Ia tidak jadi membeli baju lagi, tapi terus kembali ke hotel dan pesan arak untuk minum sepuas-puasnya. Kekuatan minumnya memang hebat, tapi kalau pikiran lagi sedih, arak yang masuk perutnya mengakibatkan dia lekas mabuk. Maka cuma tiga kati arak saja sudah membuatnya terpulas di tempat tidurnya. Sampai tengah malam, ketika mendadak ia mendusin, segera ia memanggil pelayan, ia tanya di mana letaknya hukwit yao kiok, lalu minta disediakan alat tulis. Ia tulis sepucuk surat untuk gak putkun dan istri. Pada sampul surat hanya ditulisnya, diaturkan kepada Ketua Hoa San Pei Gak Tai Hiap dan Nyonya. Isi surat memberitahukan tentang munculnya kembali Yie Minggo Heng di dunia Kang Ho dan sengaja hendak memusuhi Hoa San Pei. Diberitahu bahwa ilmu silat Yie Minggo Heng teramat tinggi, maka diharapkan waspada. Surat itu tidak dibubungi tanda tangan, hanya ditulis tanpa nama. Ia sengaja menulis dengan gorsan yang menceng dan miring seperti cakarayam agar tidak dikenali gak putkun, cuma nada surat yang menghormat itu jelas ditulis oleh seorang angkatan muda. Selesai tulis surat, ia panggil lagi si pelayan hotel. Begitu pelayan itu masuk kamar, segera ia menutupnya roboh, lalu membelajepi pakaiannya. Keruan pelayan itu terbelalak tak bisa berkutik, hanya rasa cemas dan takut yang tertampil pada air mukanya. Sesudah membelajepi pakaian si pelayan dan dikenakan pada badan sendiri, lalu Lengho Utiong membungkus pakaian kebesaran perwira menjadi suatu buntelan dan dikempit di bawah ketiaknya. Ia lemparkan tiga tahil perak di samping si pelayan dan membentaknya, Ciyangkun datang kemari hendak menangkap penjahat, maka perlu pinjam pakaianmu ini. Jika kau membocorkan rahasia tugasku ini sehingga bandit yang akan kubekuk itu lolos, maka aku akan datang kembali ke sini untuk bikin perhitungan dengan kau. Sebagai ganti kerugianmu ketinggalkan tiga tahil perak ini, tentu jauh daripada cukup, si pelayan tak bisa membuka mulut, hanya kepalanya saja manggut-manggut. Dengan melompati padar tembok Lengho Utiong meninggalkan hotel itu terus menuju ke Hukmi Piau Kiyok. Gedung perusahaan pengawalan itu sangat megah dan luas bangunannya, maka sangat mudah dikenali, pula tidak jauh dari hotelnya. Hanya sebentar saja dua tiang bendera Piau Kiyok yang dicari itu sudah kelihatan menjulang tinggi di depan gedung. Tiang bendera itu tidak terpancang panji apa-apa, mungkin sejak ayah bundanya meninggal dunia, perhatian Lim Pengci lantas dicurahkan dalam hal belajar silat dan tidak mengurus usaha orang tua lagi. Lengho Utiong memutar ke belakang gedung Piau Kiyok, pikirnya, entah Suhu dan Sun Yio tinggal di mana? Mungkin saat ini beliau-beliau itu sudah tidur, biarlah malam ini ku sampaikan dulu suratku ini, malam besok akan ku datang lagi melihat wajah mereka untuk penghabisan kalinya, gedung Piau Kiyok yang megah itu tiada penerangan sama sekali, suasana juga sunyi senyap. Pada saat itulah tiba-tiba di pojok kiri sana ada berkelebatnya bayangan orang. Sesosok bayangan hitam melayang keluar dengan melompati padar tembok gedung Piau Kiyok. Dari bangun tubuh bayangan orang itu dapat diketahui adalah seorang perempuan. Dengan beberapa kali lompatan cepat Lengho Utiong sudah mengitar lagi ke depan Piau Kiyok, tertampak perempuan itu berlari ke arah tenggara, ginkang yang digunakan jelas adalah dari golongan Hoa Sanpei. Segera ia mengejar lebih kencang, melihat bayangan belakang orang perempuan itu agaknya bukan lain gak lengsian adanya. Ia menjadi heran, di tengah malam buta hendak ke manakah siow sumuainya itu? Dilihatnya gak lengsian berlari dengan menyelisir dinding rumah. Heran dan ingin tahu pula Lengho Utiong, segera ia mengintil di belakang seng sumuai. Kini tenaga dalam Lengho Utiong entah sudah berapa kali lebih tinggi daripada siow sumuai itu, meski lengsian tampak berlari secepat terbang, tapi Lengho Utiong tidak perlu banyak membuang tenaga sudah dapat mempertahankan jaraknya dalam belasan meter di belakang lengsian, langkahnya enteng dan gesit, sedikit pun tidak diketahui oleh si nona. Sesudah berlari-lari sebentar, Lengsian lantas menoleh untuk melihat di belakangnya ada orang menguntik tidak. Tapi dikala dia mau berpaling selalu bahunya bergerak lebih dulu, maka sebelumnya Lengho Utiong sempat sembunyi dulu dilekukan dinding sehingga tidak dilihat si nona. Jalanan kota Hokchiu Simpang Sur cukup banyak dengan rumah penduduk yang tak terhitung banyaknya, Gak Lengsian terus berlari ke depan, sebentar memblok ke kanan, lain saat menikung ke kiri, seakan-akan jalanan-jalanan itu sudah sangat hafal baginya. Kira-kira ada dua li jauhnya nona itu berlari-lari, akhirnya ia memblok ke suatu geng yang kecil di samping sebuah jembatan batu. Lengho Utiong tidak menguntik dari belakang lagi, ia melompat ke atas rumah dan memburu ke depan. Dilihatnya setiba di ujung geng itu Lengsian lantas melompat masuk ke dalam pekarangan sebuah gedung. Gedung itu berpintu hitam dengan dinding di kapur putih, di atas pagar tembok melingkar tumbuh-tumbuhan sebangsa akar-akaran yang sudah tua sekali. Dari balik jendela-jendela beberapa sudut rumah itu kelihatan memancarkan sinar lampu. Dengan hati-hati dan berjengket-jengket Lengsian tampak menyusur ke bawah jendela di kamar sebelah timur, lalu mengintip ke dalam melalui celah-celah jendela. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara lengking seram seperti bunyi setan. Tadinya Lengho Utiong menduga kerusi nona mendatangi tempat ini dengan penuh rahasia, tentu rumah ini adalah tempat kediaman musuh. Tapi sekarang demi mendengar si nona mendadak mengeluarkan suara aneh, ia menjadi melongo heran. Tapi begitu terdengar suara seorang berbicara di dalam kamar, maka ia pun paham duduknya perkara. Terdengar orang di bagian dalam sedang berkata, Suci, apakah kau ingin membuat aku mati kaget? Jika aku mati kaget dan menjadi setan, paling-paling akan serupa dengankah sekarang, Sioling Cu busuk, Sioling Cu mampus, kau berani memaki aku sebagai setan, awas sebentar ku korek jantung hatimu, O Meleng Sian dengan tertawa. Tidak perlu kau korek, akan ku korek sendiri untuk dilihatkan padamu, sahuk pengci. Bagus, kau berani bicara melantur padaku secara gila-gilaan, sebentar akan ku laporkan kepada Ibu, O Meleng Sian lagi. Tapi kalau Sunil tanya kau bilakah aku bicara demikian dan di mana aku mengatakannya, lalu bagaimana kau akan menjawab pujar pengci tertawa? Akan ku katakan kau bicara demikian pada waktu berlatih pedang di tempat latihan, kau tidak mau latihan sungguh-sungguh, tapi selalu bicara hal-hal yang tidak genah, ya, dan bila Sunil marah, tentu aku akan dikerangkeng, selama tiga bulan tidak dapat bertemu dengan kau, Cis. Memangnya siapa yang kepingin? Tidak bertemu biarlah tidak bertemu, kata Leng Sian. Hi, si Olin Chu busuk, kenapa kau tidak lekas membuka jendela, apa-apaan kau di dalam di tengah gelak tawa Lim pengci disertai suara berkeriuknya daun jendela dibuka, pengci telah melongo keluar. Tapi cepat Leng Sian mendekam sembunyi di sebelah sehingga pengci tidak melihatnya. Terdengar pengci menggumam sendiri, Hi, kenapa tidak ada orang? Kukira suci yang datang lalu daun jendela perlahan-lahan dirapatkan kembali. Namun sebelum daun jendela tertutup, cepat Leng Sian melompat ke dalam lengho utiong sampai lingelung mendengarkan senda gurau mereka yang mesra itu. Dari atas rumah melalui jendela yang setengah tertutup itu bayangan gak Leng Sian dan Lim pengci dapat terlihat dengan jelas, bayangan kepala kedua muda mudi itu tampak merapat satu sama lain, suara tawa tadi pun perlahan-lahan lenyap. Dengan rasa pedih mestinya lengho utiong hendak tinggal pergi, tapi mendadak terdengar Leng Sian berkata, sudah jauh malam begini mengapa kau belum tidur? Terdengar pengci menjawab dengan tertawa, aku kan sedang menunggu kau, cis, dasar pembohong. Dari mana kau tahu akan kedatanganku ini menurut firasatku, menurut perasaanku, jelas suciku yang baik malam ini akan berkunjung kemari, ah, tahulah aku. Melihat keadaan kamarmu yang orat madat ini, terang kau lagi mencari kiam boh itu, betul tidak lengho utiong sudah melangkah pergi beberapa tindak, ketika mendadak mendengar lagi kata kiam boh, seketika hatinya tergerak lagi dan putar balik. Didengarnya pengci lagi berkata, selama beberapa bulan ini entah sudah berapa kali aku telah memeriksa dan menggeledah seluruh rumah ini, sampai genting ruang juga satu per satu ku teliti, hanya saja ubinnya yang belum ku bongkar. Ah, suci, toh rumah ini sudah tidak terpakai, apa salahnya jika kita benar-benar membongkar ubinnya untuk diperiksa? Bagaimana pendapatmu rumah ini adalah milik keluarga Lim kalian, dibongkar atau tidak adalah urusanmu, buat apa kau tanya padaku sahut Leng Sian? Tidak tanya kau, lalu tanya siapa? Memangnya kelak, kelak kau bukan anggota keluarga Lim kami ini, heeh maka terdengarlah hamelan Leng Sian dengan tertawa, berbareng terdengar pula suara plak-plok beberapa kali, mungkin tangan si nona sedang menggap lo kilim pengci. Begitulah kedua muda-mudi itu bersendagurau di dalam rumah, sebaliknya perasaan Leng Houtiong seperti disayat-sayat. Pikirnya hendak tinggal pergi saja, tapi teringat kepada persoalan P. Siakiam Boh itu, waktu ayah ibu pengci meninggal dunia hanya dirinya yang menjaga di samping mereka, sialnya karena beberapa kata pesan kedua orang tua itu yang minta disampaikan kepada pengci malahan mendatangkan fitnah. Lebih-lebih sesudah mendapat ajaran Hang Su Sioko, setelah mahir toko Kiyo Kiam yang hebat, maka setiap orang Hoa Sanpei sendiri juga mengira dirinya telah menggelapkan P. Siakiam Boh, sampai-sampai Siyo Sumoai yang biasa paling kenal wataknya itu juga menaruh curiga. Kalau dipikir secara jujur, soal ini memangnya tak bisa menyalahkan orang lain, sebab pada hari dirinya dihukum menyepi di atas puncak Hoa San pernah sang ibu guru menjajal ilmu pedangnya dan sedikit pun tidak mampu menandingi jurus ilmu pedang ibu gurunya yang tiada bandingannya itu, namun sesudah tinggal beberapa bulan di atas puncak gunung mendadak ilmu pedangnya maju pesat, bahkan ilmu pedang ini berbeda dengan ilmu pedang perguruannya sendiri, padahal di atas puncak gunung itu tidak pernah didatangi orang luar, kalau bukan dirinya mendapat kitab rahasia ilmu pedang dari aliran lain, dari mana ilmu pedang lihai itu diperolehnya. Dan kitab rahasia ilmu pedang itu kalau bukan pisia piyambuah milik keluar galen, lalu kitab apa lagi? Dalam keadaan memang pantas dicurigai, celakanya dirinya telah berjanji kepada Hang Su Syok Cho untuk tidak membocorkan tempat sembunyinya itu, karenanya sukar baginya untuk memberi penjelasan dan memelah diri. Ia merasa sebabnya sang guru begitu tegas memecatnya jelas lebih condong pada alasan karena dirinya telah menggelapkan pisia piyambuah daripada alasan pergaulannya dengan orang mokau. Sekarang demi mendengar pengci dan lengsian menyinggung tentang piyambuah, biarpun hatinya pedih karena suara sendagurau mereka itu sangat menusup perasaannya, terpaksa ia menahan perasaannya dan ingin mendengarkan terus. Begitulah terdengar lengsian sedang bicara pula, kau sudah mencari selama beberapa bulan dan tetap tidak ketemu, maka jelas piyambuah itu tidak berada di sini, buat apa kita mesti susah-susah membongkar Rubin segala. Hanya satu kata Toa. Toa Suko saja kenapa kau menganggapnya sungguh-sungguh kembali perasaan Leng Ho Utiong merasa pedih, pikirnya, ternyata dia masih mau menyebut aku Toa Suko, terdengar pengci menjawab, Toa Suko telah menyampaikan pesan ayahku, katanya barang tinggalan leluhur di rumah kediaman lama di Hiang-Yang Kang, Gang Matahari, sini tidak boleh sebarangan diperiksa. Kupikir seumpama Kiamboh itu telah dipinjam oleh Toa Suko dan untuk sementara tidak dikembalikan, Leng Ho Utiong mendengus di dalam hati, Hektometer, baik hati benar ucapanmu, kalau tidak mengatakan aku menggelapkan barangmu, tapi mengatakan aku pinjam sementara. Hektometer, buat apa kau bicara sehalus ini dalam pada itu terdengar pengci lagi menyambung, tapi mengingat kata-kata kediaman lama di Hiang-Yang Kang sekali-kali tidak dapat dikarang oleh Toa Suko sendiri, maka aku yakin apa yang disampaikan padaku benar-benar adalah pesan ayah bundaku. Selamanya Toa Suko juga tidak kenal keluarga kami, selamanya juga tak pernah datang ke Hok Chiu sini, sekali-kali dia takkan tahu di kota ini adalah sebuah jalan bernama Hiang-Yang Kang, lebih-lebih takkan tahu kediaman lama leluhur kami berada di jalan ini. Malahan orang-orang Hok Chiu asli juga jarang yang tahu akan hal ini, ya, saya umpama betul adalah pesan peninggalan ayah ibumu, lantas bagaimana tanya Leng Sian. Pesan tinggalan ayahku yang disampaikan Toa Suko itu menyebut pula jangan memeriksa atau membaca kitab atau benda apa segala, setelah kupikir setian lamanya, ku yakin pasti ada sangkut pautnya dengan soal Kiambo. Siaw Suci, kupikir jika pesan ayah menyebut jalan dan rumah lama ini, saya umpama Kiambo tidak berada di sini lagi, mungkin di sini akan diperoleh sedikit tanda-tanda tertentu, benar juga urayanmu. Selama beberapa hari ini kulihat semangatmu Radalesu, malam hari juga tidak mau tinggal di Piau Kiok dan mesti pulang ke sini. Aku menjadi khawatir, maka sengaja datang menjenguk kau. Di waktu siang hari kau berlatih pedang, harus mengawani aku pula, dan kalau malam masih harus membongkar rumah lagi di sini, pengci tersenyum mewah, lalu menghela nafas dan berkata, kupikir kematian ayah ibuku sangatlah menyedihkan, jika aku dapat menemukan Kiambo dan dapat membunuh musuh dengan tangan sendiri dengan ilmu pedang larisan leluhur, dengan demikian barulah ayah ibu akan terhibur di alam baka, entah saat ini Tola Suko berada di mana ujar Leng Sian. Jika aku dapat bertemu dia tentu akan memintakan Kiambo itu bagimu. Ilmu pedangnya sekarang sudah sangat tinggi, sudah seharusnya Kiambo itu dikembalikan kepada yang empunya. Menurut aku, si Olin Chu, sebaiknya akhiri hayalanmu, tidak perlu lagi membongkar seisi rumah ini. Seandainya tidak ada Kiambo keluarga mu, asalkan berhasil meyakinkan Cihasin Kang ayah juga mampu membalas sakit hatimu, sudah tentu, kata pengci. Cuma kematian ayah ibuku sedemikian mengenaskan, sebelum ajal banyak disiksa dan dihina pula, bila aku dapat menuntut balas dengan ilmu pedang keluarga sendiri akan dapat melampiaskan dendam mayah ibu. Pula, Cihisin Kang perguruan kita selamanya hanya diajarkan kepada seorang murid yang terpilih sebagai ahli waris. Aku sendiri adalah murid buncip, meski Suhu dan Sun Yilu sangat sayang padaku, tapi para Suheng dan Suci tentu takkan terima dan menyangka hal-hal yang tidak baik, ah, peduli bagaimana anggapan mereka, asalkan kau berbuat tulus dan sejujurnya sudah cukup, ujar Leng Sian. Kira bagaimana kau mengetahui aku akan tulus dan jujur tanya pengci tertawa. Mendadak terdengar suara gaplokan Leng Sian di atas badan pengci, omennya, ya, aku tahu kau cuma pura-pura saja, kau adalah manusia berhati serigala, sudahlah, sudah sekian lamanya kita di sini, marilah kita pulang, terdengar pengci berkata dengan tertawa. Tapi kalau kuantar kau pulang Piau Kiyok, bila diketahui Suhu dan Sun Yilu tentu bisa celaka, maksudmu mengusir aku, bukan? Baiklah, kau mengusir aku, segera juga aku akan pergi, tidak perlu kau mengantar, kata Leng Sian. Nadanya kedengaran tidak senang. Sejak kecil Leng Houtiong dibesarkan bersama si Nona, ia tahu saat ini Leng Sian tentu menjangkit mulut, anak darah di waktu marah-marah kecil memang mempunyai daya pikat tersendiri. Ia pikir Leng Sete ini sungguh aneh, kalau Siow Sumuai datang menjenguk aku, biarpun langit ambruk juga aku mengharapkan dia tetap tinggal bersama aku. Tapi sekarang ia justru ingin perginya Siow Sumuai, seakan-akan Siow Sumuai sedemikian melengket padanya, sebaliknya dia anggap seperti saja. Sementara itu Pengci sedang berbicara lagi, menurut kata Suhu, ketua Mokau yang dulu Y.I.M. Gero Heng telah muncul di Kangong lagi, kabarnya sudah berada di wilayah Hokian. Ilmu silat bekas ketua Mokau ini sangat tinggi dan sukar dijajaki, tindak tanduknya keji dan ganas pula. Jika tengah malam kau pulang sendiri dan kebetulan keperguk olehnya, lantas, lantas bagaimana hektometer, andaikan kau mengantar aku pulang, kalau kebetulan keperguk dia, apakah kau lantas mampu membekuk dia atau membunuh dia sahut Leng Sian? Ya, sudah tahu ilmu silatku tidak becus, kau sengaja mengejai aku ya sahut Pengci. Sudah tentu aku bukan tandingannya, tapi asal berada bersama kau, biarpun mati juga boleh mati bersama, seketika hati Leng Sian menjadi lemas, katanya dengan suara halus, si Oling Chu, bukan maksudku mengatakan ilmu silatmu tidak becus. Asalkan kau berlatih segiat ini, kelak tentu lebih hebat daripada aku. Padahal selain ilmu pedang yang belum kau kuasai, jika berkelahi sungguh-sungguh mana aku sanggup melayani kau, Pengci tertawa, katanya, ah, dengan sebelah tangan saja kau sudah dapat merobohkan aku, rupanya Gak Leng Sian belum mau pergi dan ingin membuat senang Lim Pengci, ia berkata pula, si Oling Chu, marilah ku bantu kau mencari lagi. Benda-benda di rumahmu sendiri sudah teramat hafal bagimu sehingga tidak menarik perhatian, mungkin sekali aku dapat menemukan sesuatu benda yang mencolok, baiklah, boleh coba kau mencari sesuatu yang dirasakan aneh, ujar Pengci. Menyusul lantas terdengar suara gedubrakan, suara ditariknya laci dan bergesernya meja kursi. Selang sejenak, terdengar Leng Sian berkata, semuanya biasa saja, tiada apa-apa yang menarik. Apakah rumahmu ini ada tempat-tempat yang luar biasa? Pengci terdiam sejenak, jawabnya kemudian, tempat yang luar biasa? Tidak ada. Menurut pesan ayahku, diantaranya ada kata-kata jangan memeriksa segala, apa ada tempat luar biasa yang harus diperiksa ya, umpamanya kita bisa memeriksanya ke kamar bakal, ujar Leng Sian. Keluarga kami turun-temurun menjadi jago pengawal, hanya ada ruangan kantor, tidak ada kamar bakal. Kantor juga cuma ada di Piau Kioksana, jika begitu menjadi sulit untuk mencarinya. Apakah isi rumah ini ada sesuatu yang dapat dibuka dan diperiksa dari pesan ayah yang disampaikan Toa Suko itu, katanya aku dilarang membongkar dan memeriksa barang-barang tinggalan leluhur. Padahal besar kemungkinan aku justru disuruh membongkar dan memeriksa benda-benda tinggalan leluhurku. Tapi di sini toh tidak ada benda-benda kunwa apa. Setelah ku pikir-pikir lagi, yang ada cuma sedikit kitab-kitab agama Buddha tinggalan leluhur saja. Mendadak Leng Sian melonjak girang, serunya, bagus. Kitab Buddha katamu, sungguh tepat. Tatmo Chosu adalah cikal bakal ilmu silat, adalah bukan sesuatu yang aneh jika di dalam kitab Buddha tersembunyi kiamboh segala, mendengar kata-kata Leng Sian itu, semangat Leng Houtiong seketika ikut terbangkit. Katanya di dalam hati, jika Leng Sute dapat menemukan kiamboh di dalam kitab Buddha yang dikatakan itu, tentu segala urusan akan menjadi beres, dan aku takkan dicurigai menggelapkan kiambohnya, tapi lantas terdengar pengci menjawab, kitab-kitab itu sudah ku periksa semua, bahkan sudah ku periksa beberapa kali. Malahan sudah ku cocokkan dengan kitab-kitab yang serupa yang kupinjam dari perpustakaan, isi kitab-kitab di sini ternyata tiada sesuatu yang mencurigakan. Jadi kitab-kitab Buddha di sini hanya kitab PDF by Khek Zusi. Kitab biasa, jika demikian apa daya kita ujar Leng Sian. Setelah termenung sebentar, mendadak ia bertanya, tapi lapisan dalam halaman kitab-kitab itu apa sudah kau periksa juga lapisan dalam? Hal ini tak terlintas dalam pikiranku, sahup pengci. Marilah sekarang juga kita memeriksanya lagi, begitulah masing-masing lantas membawa sebuah tatakan lilin, dengan tangan bergan dengan tangan mereka keluar dari kamar itu dan menuju ke ruangan belakang. Leng Houtiong mengikuti jurusan mereka dari atas rumah. Tertampak sinar lampu itu menembus keluar dari balik jendela sebuah kamar, lalu kamar yang lain pula. Akhirnya sampai di kamar di sudut barat laut sana. Dengan enteng Leng Houtiong melompat turun dan mengintip ke dalam melalui celah-celah jendela. Kiranya kamar itu adalah sebuah ruangan pemujaan Buddha. Di tengah ruangan itu tergantung sebuah lukisan cat air Tatmo Chosu, Buddha Tama, itu cikal bakal siolimpai yang terkenal. Anehnya lukisan Tatmo Chosu itu dilukis dalam posisi mungkur. Agaknya melukiskan sewaktu Tatmo Chosu sedang semadi selama 9 tahun menurut kisahnya. Di sebelah kiri ruangan ada sebuah kasuran yang tampaknya sudah sangat tua, di atas meja sembah yang ada bokhai, kentungan berbentuk ikan laut, genta kecil, dan setumpuk kitab. Melihat keadaan ruangan itu, Leng Houtiong menduga leluhurho Mityaokyok yang pernah menjagoi dunia Kangowu itu tentu dahulunya banyak membinasakan kawanan bandit yang menjadi seterunya, tapi pada akhir hayatnya dia telah bersujud menjadi seorang yang alim. Tertampak gak Leng Sian mengambil sebuah kitab dan berkata, kita bongkar kitab ini, coba periksa lapisan dalam tiap-tiap halamannya apa ada terselit sesuatu benda. Jika tidak ada, kitab ini dapat kita jilid kembali, baiklah, sahup pengci, ia pun ambil satu jilid kitab itu dan memutuskan jahitan benang jilidan, lalu halaman-halaman kitab itu dibentang, begitu pula Leng Sian juga lantas membuka satu jilid yang lain serta diangkat di depan lilin untuk menyorotnya kalau-kalau di tengah halaman kitab itu ada tulisan lain. Leng Houtiong dapat menyaksikan potongan badan si nona dari belakang, tangan Leng Sian kelihatan putih bersih, pergelangan tangan kiri masih memakai gelang pualam hijau seperti dulu. Terkadang mukanya miring sedikit dan saling pandang dengan pengci, keduanya lantas tersenyum penuh arti, lalu keduanya memeriksa lagi halaman-halaman kitab itu. Entah karena sorotan api lilin atau pipi si nona memang bersembuh merah, tapi tampaknya wajah si nona memang alangkah moleknya. Leng Houtiong sampai ke sima di luar jendela. Satu per satu kitab-kitab di atas meja telah dibongkar oleh Leng Sian dan Pengci, ketika kitab-kitab itu hampir habis diperiksa, sekonyong-konyong Leng Houtiong mendengar di belakangnya ada suara mendesirnya angin yang sangat lirih. Waktu menoleh, dilihatnya ada dua sosok bayangan melayang ke arahnya dari tembok rumah sebelah kanan, keduanya saling memberi isyarat dengan tangan, lalu melompat ke dalam pekarangan dengan sangat enteng, jelas sekali ginkang mereka sangat tinggi. Tak kala itu Leng Houtiong sudah menyelingap ke pojok lain, dilihatnya kedua orang itu mendekati ruangan di mana Pengci berdua berada, mereka juga mengintip ke dalam. Selang tak lama, terdengar Leng Sian berkata di dalam, sudah habis, tiada menemukan sesuatu, nadanya kedengaran sangat kecewa. Tapi mendadak ia menyambung lagi, eh, si Oling Chu, aku ingat sesuatu, coba kita ambil satu bas kom air, untuk apa terdengar Pengci bertanya. Sering kali ku dengar cerita ayah bahwa orang kuno suka menggunakan semacam obat untuk menulis, sesudah kering huruf yang tertulis akan hilang, tapi kalau kertas tulis dibasahi dengan air, maka hurufnya akan timbul lagi. Leng Houtiong juga ingat memang dulu pernah mendengar Sang Guru bercerita tentang hal ini, tak kala itu Leng Sian baru berumur sepuluhan, sebaliknya dirinya sudah jejaka tangguh. Terkenang kepada masa silam yang menyenangkan, kembali matanya berkaca-kaca mengembeng air mata. Terdengar Pengci lagi menyahut, benar, kita harus mencobanya, begitulah kedua muda-muda lantas keluar untuk mengambil air. Dua orang yang mengintip di luar jendela itu tampak menahan nafas dan tidak berani bergerak. Tidak lama kemudian Pengci dan Leng Sian masing-masing membawa satu bas kom air dan masuk lagi ke ruangan buddha itu, beberapa halaman kitab yang sudah terbuka itu mereka rendam di dalam air. Hanya sebentar saja rupanya Pengci sudah tidak sabar lagi, segera ia mengambil satu halaman kitab rendaman itu dan disorot di bawah cahaya lilin, namun tidak kelihatan bekas tulisan apa-apa. Belasan halaman kitab rendaman itu telah mereka periksa dan tetap tidak tampak sesuatu yang aneh. Maka terdengar Pengci menghela nafas dan berkata, Sudahlah, tidak perlu dicoba lagi, tidak ada tulisan apa-apa yang aneh, baru selesai Pengci berkata demikian, kedua orang yang mengintip di luar jendela itu sudah lantas memutar ke muka pintu dengan gesit sekali, lalu mendorong pintu dan menerobos ke dalam. Siapa bentak Pengci kaget tapi cepat luar biasa gerakan kedua orang itu, begitu menerobos masuk segera mereka menerjang maju. Baru saja Pengci hendak melawan, tahu-tahu iganya sudah kena tertutup. Begitu pula gak ke Lengsian, baru saja pedangnya terlolos setengah, tahu-tahu jari musluh menuju ke arah matanya, terpaksa Lengsian mengurungkan menarik pedang dan angkat tangannya untuk menangkis. Berturut-turut lawan itu mencakar tiga kali, semuanya mengarah ke tenggorokan Lengsian secara keji. Keruan Lengsian terperanjat dan mundur dua tindak sehingga punggungnya sudah mepet meja sembahyang dan tidak dapat mundur lagi. Mendadak sebelah tangan orang itu menggaplok ke batok kepalanya, terpaksa Lengsian menangkis sekuatnya dengan kedua tangan. Tak terduga serangan musuh ini hanya pancingan belaka, jari tangan yang lain mendadak menutup sehingga pinggang Lengsian tertutup dengan jitu dan tak bisa berkutik lagi. Semua itu telah disaksikan oleh Lengho Utiong, tapi dilihatnya jiwa pengci dan Lengsian untuk sementara tak terancam, maka ia pikir tidak perlu buru-buru menolong mereka. Ia ingin tahu apa kehendak dan asal lusul kedua orang penyergap itu. Dilihatnya kedua orang itu celingukan dan melongak-longok di ruangan pemujaan itu, mendadak seorang di antaranya memegang kasuran di lantai terus dirobek menjadi dua, seorang lagi menghantam bok hai di atas meja sehingga pecah. Pengci dan Lengsian tak bisa bicara dan juga tak bisa bergerak, tapi melihat tenaga kedua orang itu sedemikian liai, merusak kasuran dan menghancurkan bok hai, terang tujuan mereka juga hendak mencari pisia kiamboh. Namun mereka merasa lega juga karena di dalam kasuran serta bok hai itu tiada tersimpan sesuatu benda. Usia kedua orang itu sama-sama sudah tua, sedikitnya sudah mendekati tahun 1960-an, seorang kepalanya botak, seorang lagi rambutnya ubanan semua. Gerak-gerak kedua orang sama-sama cepat luar biasa, hanya sebentar saja mereka telah menghancurkan segala benda yang berada di dalam ruangan pemujaan itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba pandangan kedua orang itu sama-sama terpusat ke arah lukisan tak mocosu yang tergantung di dinding itu. Mendadak si botak hendak menjamrit lukisan itu, tapi kawannya telah mencegahnya dan berseru, nanti dulu, coba kau lihat jarinya berbareng pandangan pengci, lengsian, dan lengho utiong juga ikut tercurah kepada lukisan itu. Tertampak tak mocosu dalam lukisan itu digambarkan dalam keadaan tangan kiri menelikung ke belakang, sebaliknya jari telunjuk tangan kanan teracung ke atas atap rumah. Apakah kau maksudkan jarinya yang tidak beresanya si botak? Aku belum tahu pasti, tapi harus kita coba dulu, sahut si rambut putih. Mendadak ia meloncat ke atas, kedua tapak tangan memukul sekaligus menuju tempat yang dituding jari tak mocosu dalam lukisan itu. Tempat itu adalah atap rumah. Maka berhamburlah debu pasir. Kata si botak, mana ada barang, belum habis ucapannya, sekonyong-konyong segulung benda merah jatuh dari lubang atap rumah yang terpukul tadi. Kiranya adalah sebuah kasa, jubah, yang biasa dipakai kaum hwasyu. Terima kasih telah menonton!